Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Kang Ip, kalau tadi sampaikan sama Mbak Titi, bahwa ini sebenarnya sudah terang-benerang, bahkan kalau kita lihat seperti yang tadi video Banpol 1PP di wilayah Garut, ini by design sudah jelas begitu, tapi memang status mereka yang honorer tersebut, bagaimana nanti penindakannya dari KSN? Ya, jadi para ASN juga perlu memahami ya, bahwa apakah Anda PNS, apakah Anda P3K, atau Anda Honorer, ketentuan netralitas itu melekat pada diri mereka semua. Jadi kalau PNS dan P3K itu sudah ada dalam Undang-Undang 20 tahun 2023, atau Jio Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Dan kalau untuk Honorer seperti kasus Banpol ini, mereka memang Honorer. Mereka memang Honorer, namun demikian kita sudah ada merumuskan bersama MENPAN, nggak ada SMNPAN nomor 1 tahun 2023, bahwa ketentuan netralitas berlaku bagi juga Honorer, di mana jenisnya dan sanksinya, jenis pelanggarannya itu mengacu pada pelanggaran netralitas ASN, dan sanksinya harus diatur oleh masing-masing insansi pemerintah. Jadi Honorer seperti Banpol itu tidak bebas dari ketentuan netralitas. Mereka juga di lapangan, dan mereka bisa mempengaruhi masyarakat, bukan hanya sampel PP, tapi juga tenaga kesehatan, kemudian pegawai kecamatan, pegawai kelurahan, kemudian juga guru, semuanya di lapangan, dan semua itu rawan. Jadi semuanya berlaku ketentuan netralitas. Jadi harus netralitas. Itu untuk kasus yang di wilayah Garut, tapi bagaimana dengan di Bekasi dan beberapa daerah lainnya? Apakah memang itu terkonfirmasi ASN atau seperti apa? Ya kalau dari informasi yang kita baca di media, itu kan dari ASN. Sebenarnya kalau ASN, itu nggak bisa lagi kalau dibilang nggak bam netralitas. Karena ketentuan netralitas... Berarti betul itu ASN ya? Ya, itu ASN. Karena ketentuan netralitas itu sudah ada dari masa ke masa, bahkan semenjak order informasi, itu sudah sangat ketat. Begitu Undang-Undang 43, 99, Undang-Undang 5, 2014, Undang-Undang 20, atau 2023. Semuanya sudah semakin ketat ketentuan netralitas. Anda sepakat juga bahwa tadi sampai ke Mbak Titi, ini nampaknya cukup jelas by design ini. Sudah ada yang mengatur? Nah kalau ASN ini Mbak Maria ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama fanatisme, pilihan pribadi gitu ya. Dan kalau itu dilakukan, maka yang tampilannya adalah pribadi gitu ya. Misalnya dia upload di TikTok foto dia dengan calon. Tetapi kalau kita lihat kasus di Garut itu kan, itu kan barisan. Itu barisan, itu dengan kesadaran penuh, satu kesatuan. Mereka melakukan pernyataan mendukung. Nah sepertinya ini ada potensi, adanya pengarahan gitu ya. Mungkin dari pimpinannya ya, kita tidak tahu tergantung nanti hasil pengaduan dari Bawaslu. Tetapi KSN, jika nanti misalnya menerima pengaduan dari Bawaslu dan laporannya itu ternyata misalnya dinyatakan tidak bersalah atau sebagainya. Kita jika tidak yakin dengan itu, kita akan periksa ulang. Atau panggil juga. Kang Ip, singkat saja sebelum ke Mbak Titi, singkat ya jawabannya ya. Kalau Kang Ip menyampaikan bahwa ini terkonfirmasi memang betul ASN, itu indikatornya dari mana? Karena kan ini masih menunggu juga, katanya tadi Kang Ip, laporan dari Bawaslu daerah. Jadi kesimpulan bahwa itu memang betul ASN dari mana? Di media masa ya, di media masa kita lihat ini ASN, satunya ASN. Itu jadi berdasarkan media sosial, bukan berdasarkan apa namanya, konfirmasi langsung, komunikasi langsung, bukan? Kalau Bawaslu nanti akan membuat informasi tertulis resmi. Oke, kita mau langsung ke Mbak Titi. Mbak Titi, kalau tadi kan yang disampaikan Kang Ip, ini betul ASN. Mbak Titi menyampaikan ini adalah by design. By design ini memang tujuannya untuk mendukung, mempromosikan calon tertentu atau justru menjatuhkan calon tertentu. Mbak Titi, ini kan dua potensi yang bisa saja terjadi. Ya, justru pengkajian dari Bawaslu, sikap responsif dari Bawaslu itu untuk menjawab ini. Nah, sekarang ini Mbak Maria, Mbak Gina, kita kan seolah-olah berspekulasi ya. Di tengah kompetisi yang sangat kompetitif dan juga kekhawatiran kita soal netralitas ASN, maka penting bagi Bawaslu untuk mendudukannya. Karena kalau kita lihat yang di Garut ya, yang di Garut itu mereka lengkap pakai seragam. Wajahnya jelas, lalu namanya jelas. Mereka membawa instrumen berupa gambar yang juga sangat jelas. Dilakukan di lokasi yang di tengah rai merupakan fasilitas pemerintah. Direkam, lalu dibagikan. Dengan demikian, tidak mungkin itu tidak direncanakan dan tidak dipersiapkan. Apa iya, walaupun honorer, tidak tahu bahwa tindakan-tindakan tersebut akan memicu dan menyulut spekulasi serta kontroversi di masyarakat. Kalau mereka betul tidak tahu, berarti wajib dievaluasi itu PAIIP, reformasi birokrasi dan juga pemahaman nilai-nilai netralitas di institusi tersebut. Parah sekali. Kalau demikian, begitu ya. Nah yang kedua, yang di Bekasi itu, itu kan sudah diakui oleh penjabat kepala daerahnya bahwa itu karena betul-betul koinsiden atau ketidaksengajaan. Kok saya tidak yakin ya? Karena saya setiap hadir ke acara apapun. Bahkan mahasiswa saya ada yang ASN. Itu ketika diajak berfoto di kelas pun, dia bilang, wah nggak boleh bu pakai simbol-simbol. Karena ini nanti kita bisa bahaya. Pada level pegawai biasa pun, mereka sudah paham begitu. Bahkan di acara-acara KSN pun selalu disebutkan, ASN pilih netral. Nah ini mengangkat angka di tengah situasi, ini masa kampanye loh. Masa kampanye sudah ada, peserta pemilunya sudah ada, nomor urutnya sudah ada, dan tendensinya mengarah kepada penyeragaman tertentu. Apa iya misalnya ya, ASN yang punya, kalau saya lihat dari pernyataan Pak Penjabat, mereka bukan yang pada level bawah begitu ya. Tidak punya kesadaran itu. Jadi saya kira, apakah ini untuk kepentingan menguntungkan dukungan, atau justru punya kontra narasi sebaliknya untuk merugikan, begitu ya. Nah ini yang harus dikaji, didalami oleh bawah selu, dan kemudian kalau ada tendensi itu diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindak lanjuti. Makanya kita penting nih Mbak, untuk punya Komisi Aparatur Sipil Negara. Nah, dan mestinya tugas-tugas Komisi Aparatur Sipil Negara dipertahankan sampai tahapan pemilu selesai, begitu. Oke, menarik. Terima kasih banyak Kang Ip atas waktunya, terima kasih juga Mbak Titi atas waktunya ini. Saat ini juga KSN sedang menunggu hasil dan juga memproses beberapa temuan yang ada ya. Kita tunggu nanti hasilnya seperti apa. Oke, kita jeda dulu. Pemirsa, salah lagi kita akan hadirkan sebuah informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Apakabar Nusya Pagi.